Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pembaca Postkota dan para pemirsa Postkota TV? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Corona. Bersama saya, Trias Haprimita dalam Headline News Harian Postkota edisi Kamis 18 Februari 2021. Seperti biasa, beragam informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini. Di antaranya, Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap 9.000 pedagang pasar tanah abang. Keduanya berharap, vaksinasi tahap kedua ini dapat menekan penyebaran virus Corona di pusat perbelanjaan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan ada denda 5 juta rupiah bagi warga yang menolak untuk divaksin. Berita selanjutnya ada dari Dunia Kriminal. Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Yuni Purwanti bersama 11 anak buahnya ditangkap propam Polda Jabar. Ia ditangkap lantaran diduga mengkonsumsi narkoba. Dari hasil tes urin yang dilakukan, Kapolsek cantik ini dinyatakan positif mengkonsumsi sabu-sabu. Berita utama lain yang menjadi sorotan poskota pada edisi kali ini ialah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut bahwa pelajaran jarak jauh atau PJJ memicu meningkatnya angka putus sekolah dan juga angka pernikahan anak usia dini. Pasalnya, para siswa sudah merasa bosan dengan aktivitas belajar daring yang hingga saat ini masih diterapkan. Sekian 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi menarik, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya Tria Sabrimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!